tapi kalau kalian mau tambahin cheese ini bisa ya di atasnya ada space sedikit kalau kalian mau tambahin topping jelly boba dan lain-lain kalian bisa taruh di atas atau di bawahnya ya halo sedulur apa kabar sehat Alhamdulillah pastinya aku selalu doain kalian semua sedulur bangun ngebe dimanapun kalian berada semua itu dalam keadaan sehat walafiat ya amin dan untuk sedulur yang baru pertama kali nih mampir ke channel ini jangan sungkan ya untuk klik tombol subscribe di bawah oke aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tuh nggak ketinggalan video-video terbaru dari pangun ngebe oke nah jangan takut khawatir ya jangan takut dan khawatir karena channel ini tuh tempatnya kita duduk santoy sambil ngobrolin bisnis assalamualaikum jumpa lagi sama pui di channel pangun ngebe di video kali ini ya seperti biasa aku akan ngasih kalian ilmu lagi atau ngasih kalian referensi ya semoga nanti referensi ini bisa jadi tolak ukur kalian untuk memulai bisnis oke untuk itu sedulur sebelum kita ke videonya ya aku ingatkan sekali lagi yang belum subscribe subscribe dulu udah oke kalau udah ayo kita ke videonya sedulur sedulur bisa lihat ya di depan aku wah ada minuman kekinian lah ya satu layer yang ini cup 22 oz ya ini sedulur bisa lihat jadi tahulah ya malam ini kita mau ngapain nggak tahu ya udah nanti jadi kalian tahu sendiri sebelumnya aku mau tanya dulu kalian pernah coba minuman satu layer baik itu taruh red velvet coklat atau yang lain yang 22 oz ya cupnya 22 oz ya cupnya dan harganya berapa jawab ya di komentar ya nah kalau aku sih ya aku sih pernah nyobain minuman dari yang udah gede ya namanya di kota Medan aku nggak mau sebutin gede banget lah pokoknya dan dia itu udah punya belasan cabang aku cobain minuman kayak gini yang ukuran gede taruh pernah red velvet pernah di kota Medan ya yang cabangnya itu udah belasan ya tapi diluar ekspektasi aku rasanya ya artinya biasa loh biasa standar ya aku nggak ngejelekin nggak tapi disini aku pengen ngebuka mindset kalian ya bahwa untuk membuat minuman seperti ini ya satu layer ya satu layer loh ini ya cup 22 oz itu di Medan ya harganya Rp12.000 ya kalian nggak tahu kan apa-apa aja yang dipakai kebetulan kemarin aku lihat cara pembuatannya ya dan dia sama sekali nggak ada pakai fresh meal ya yang dipakai hanya nah nanti kalian tahu sendiri dan aku nggak bilang ini terbaik enggak ya kurang lebih ini racikan yang menurut aku loh bisa kalian pakai bisa bisa-bisa banget tapi kalau kalian mau pakai ini ya udah nggak papa kalian racik sendiri ya semoga jadi referensi kalian oke baiklah yuk kita ke videonya oke sedulur sekarang kita akan aku ya aku akan coba ngeracik minumannya untuk kalian ya kan yang pertama yang pasti harus kalian siapin cup ya ini cup 22 oz ya karena di minuman yang tadi ya itu cup 22 oz nah kemudian disini kalian harus juga siapin powdernya ya aku pakai powder taro ya kan dari ya dari panggung mobilah pastinya kemudian aku juga menyiapin nih pakainya creamer kental manis nih kalian kalian bisa lihat ini brand dari version flag omela creamer kental manis ini lagi sedang diperbincangkan oleh masyarakat atau oleh UMKM penjual minuman ya aku searching juga tadi untuk brand ini dia sedikit lebih enak dibandingkan yang kompetitor lainnya ya lebih gurih lebih kental pokoknya dia agak sedikit lebih enak lah ya kan dan nggak menutup kemungkinan juga kalau karneson dairy cam dan lain-lain itu enak juga ya jadi komen ya kalian pakenya creamernya apa ya komen dibawah oke langkah selanjutnya ya kita siapin gelas takar oke nah gelas takar nya ini kalian bebas mau pakai aman aja ya oke yang terakhir sebelum kita masukin powder kita siapin gula nah disini aku lebih memilih ya gula pasir oke Nah kenapa aku lebih memilih gula pasir ya karena itu udah memang pilihan aku nggak pakai simple syrup atau rose brand atau gula cair ya mungkin untuk di video selanjutnya aku akan coba bikin minuman yang satu menggunakan gula cair yang satu menggunakan gula pasir ya gula cair disini itu simple syrup rose brand atau yang lainnya oke langsung aja untuk powder ya satu dua tiga empat kita pakai 40 gram ya ini dari aku ya 40 gram powder oke ya 40 gram kalian bisa tambahin kalian bisa kurangi kemudian untuk gula satu dua setengah untuk gula aku juga pakenya 40 gram ya 40 berarti 1 banding 1 oke Oh ya untuk sedulur yang mau tahu racikan panggung ngombe untuk cup 22 os ya ada videonya linknya ada disini ya di atas ini nanti ditonton ya yang belum nonton setelah itu nih sedulur ya nih scale ya Sorry aku tadi lupa bilang scale scale harus kita siapin juga oke nah jadi kita pertamanya kita buka dulu ya yang omela ini Oh ya alat ini kita bisa dapetin di toko-toko alat pecah belah atau toko-toko alat memasak ya bilang aja ke mereka alat untuk buka kaleng susu oke sedulur nah banyak dari kalian ya yang pakai creamer kental manis ya itu kan di sobek semua ya oke pakenya berapa sendok ya enggak masalah itu bener juga cara itu ya kan tapi di sini mumpung aku ada scale jadi aku pakai scale aja ya kan oke untuk creamer kental manis ya selihat nih aku mungkin pakai di sekitaran 40 ya 40 gram nah kalau di sendok makanin jadi berapa kurang lebih 4 sendok makan lah ya oke aku jadi pakenya di 40 oke sedulur siap oke oke cukup nah semuanya udah ya kan powder sudah gula sudah creamer kental manis sudah ada yang belum mungkin kalian jawab resmi nya pakai enggak enggak kita nggak pakai resmi kita langsung pakai larutan larutan air panas nah ini larutan air panasnya ya kita agak sedikit banyak pakainya ya kurang lebih 130 sampai 150 mili ya oke nah disini aku pakai 150 ya 150 jadi aku pengen bikin seperti sama yang di video ya langsung kita larutin aja sedulur panasnya jadi untuk itu sedulur ya kan kalian tadi udah lihat minumannya kan gimana menurut kalian enak enggak ya harganya berkaryan kan iya dan kita juga bakal hitungin ya harga pokok produksi untuk minuman yang tadinya itu dijual Rp12.000 ya kalau di Medan Rp12.000 harganya jadi kembali lagi target pasar target pasar kita masyarakat sekitar lingkungan dimana kita buka usaha itu biasanya apa ya ya menyesuaikan aja kita yang tahu ya bukan orang lain kita jadi aku disini nggak nyalahin mungkin kalian yang ngeracik seperti ini seperti itu aku nggak nyalahin artinya kalian kan udah tahu target pasal ke kalian gimana jadi ya racikannya itu pasti ada di kalian ya kan jadi video ini sekali lagi hanya untuk referensi aja ya oke udah langsung kita isi lor sudah aku isi RS biasanya orang-orang di luar sana yang jual minuman tuh ngisi esnya tuh setengah nih kalian pernah lihatlah ya yang di Jakarta mungkin yang di Bandung mungkin ya pasti esnya mereka isi itu secukupnya dulu ya kan kurangnya baru mereka tambahin lagi langsung aja kita tuang lor oke sedulur ya kalau misalkan kalian jualnya polosan nggak pakai topping ini kalian tinggal tambahin es batu aja lagi tapi kalau kalian mau tambahin cheese ini bisa ya di atasnya ada space sedikit kalau kalian mau tambahin topping jelly boba dan lain-lain kalian bisa taruh di atas atau di bawahnya ya jadi karena ini minumannya satu layer tanpa topping yang harganya Rp12.000 kita bisa kasih es aja untuk penuhin sekarang udah jadi ya gimana gampang kan cara buatnya gampang kan ya kayak gitulah kurang lebih mungkin untuk tampilan harga pokok produksi ya aku akan tampilin di sini nanti kalian bisa lihat aja oke udah tahu hasilnya Oke kalian langsung praktekin aja kalau udah tahu untungnya gede ya kalian langsung praktekin aja ya kayak gitu ya sedulur oke sedulur jadi untuk kalian nih yang sorry aku sambil minum kopi V60 dari beans Costa Rica ya Alhamdulillah import oke jadi untuk kalian yang masih galau ya kan mudah-mudahan channel ini bisa mengobati kegalauan kalian ya intinya kalau kalian udah tahu harga pokok produksi nya ya udah langsung digas aja udah tahu kan untungnya iya langsung digas aja oke sedulur sekian dulu video aku malam hari ini ya semoga bisa jadi referensi nambah ilmu kalian kemudian bisa terinspirasi lah kalian untuk buka minuman ketinya jangan kemudian kelamaan ya takutnya kalau kelamaan keduluan orang kalian ya sama yang terakhir sedulur kalau kita udah sukses ngebangun branding usaha kita jangan lupa untuk selalu tetap bersyukur dan rendah hati ya aku i-in dari channel Pangun Ngombe kita ketemu lagi di video Pangun Ngombe selanjutnya oke Assalamualaikum bye bye Terima kasih.